Seorang pelaku penjambret ponsel di Jalan Raya Cegeraya, Pondok Aren, Tanggerang Selatan hanya bisa menangis setelah ditangkap warga. Pelaku berinisial YT ditangkap warga setelah terjebak di Jalan Buntu, sebuah perumahan. Peristiwa bermula ketika pelaku melihat korban yang tengah berhenti di pinggir jalan meletakkan ponsel ke dalam laci motor. Pelaku secara diam-diam mendekat dari belakang dan langsung mengambil ponsel. Korban yang kaget langsung meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga dan langsung mengejar pelaku yang kabur dengan sepeda motor. Karena diduga tidak mengenal lokasi, pelaku kabur dan masuk ke komplek perumahan yang memiliki jalan buntu. Pelaku pun langsung ditangkap dan dibawa ke balai warga guna menghindari amukan masa. Saya kembali ke perumahan tempat saya yang jaga. Nah, di situ berita ketangkap maling. Jadi, langsung dibawa ke balai warga. Nah, informasi dari warga tertangkapnya di pojokan sana yang saya tunjuk. Nih, jadi karena takut ada kerumahan masa yang lebih banyak, saya itu mengamankan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita satu unit ponsel sebagai barang bukti. Dia ketahuan sama si korbannya, kemudian diteriakin, kemudian diamankan sama warga juga. Kemudian dibawa ke posek. Barang sempat dia sedikit emosi lah, dia kan mengungkulin si korban itu. Tapi nggak begitu parah. Nah, yang diambil itu satu handphone aja? Satu handphone aja. Pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman lima tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang Selatan.